Hai guys, balik lagi sama gue, Andrew, siapa dari Wear Road ID atau Wear In Asia di produk battle kali ini? Well, sebenernya nggak battle-battle amat sih, karena ini dari brand yang sama yaitu Marshall. Gue pengen membandingkan antara si Marshall Mode 2 dengan Marshall Minor 3. Kira-kira mana TOS yang lebih sesuai dengan keperuan lu? Let's check it out! Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan tombol loncengnya biar travelers nggak ketinggalan update-update atau review perlengkapan active lifestyle, content creator, dan traveling lainnya. Pertama-tama, gue mau ngomongin terkait desain dan materialnya. Nah, untuk size-nya gue langsung tampilin on paper-nya di screen aja biar cepat, tapi sebenernya sih menurut gue, keduanya ini mungil ya, sama-sama mungil. Si Marshall Minor 3 ini kiblatnya lebih kayak si Airpods, sedangkan kalau misalnya si Marshall Mode 2 ini lebih kayak panjang. Tapi, lu bisa lihat di screen ini, gue masukin ke kantong, itu nggak ada masalah ya, ke kantong saku celana. Jadi, kayak untuk ukuran sih compact banget, kecil banget. Nah, kalau ngomongin material, ini sama persis di mana keduanya ini punya kayak aksen ala-ala kulit lah. Gue udah ngomongin di product review-nya, tapi itu keduanya karena sama, berarti dalamnya juga sama, itu agak plastiki. Jadi, untuk hal ini perbandingannya dua-duanya seri lah ibaratnya. Nah, sekarang ngomongin features-nya nih. Pertama-tama, kalau misalnya si Mode 2 itu memiliki transparency mode, sedangkan si Minor 3 ini nggak ada. Lu pengen tahu lebih lanjut terkait transparency mode, cek product review gue terkait si Mode 2 ini. Nah, keduanya juga sayangnya tidak memiliki active noise cancelling. Dan menurut gue, yang sayangnya pada Minor 3 ini tidak diberikan aplikasi companion lah. Karena, kalau misalnya si Mode 2 ini ada aplikasi companion-nya, di mana lu bisa setting-setting, settingan suaranya. Jadi, kalau misalnya settingan default Minor 3-nya itu kurang oke, yaudah, lu terima nasib lah. Sedangkan kalau misalnya di Mode 2 itu, lu bisa ganti-ganti gitu. Jadi, kayak kalau untuk hal ini sih, menurut gue, yang menang itu lebih ke condong ke Mode 2 ya. Dan, by the way, gue mau kasih tahu juga, dua-duanya juga kalau misalnya salah satu earpods-nya itu, atau earbuds-nya itu lu lepasin dari telinga lu, dan yang kiri itu masih menempel, otomatis musiknya akan mati. Dan itu apply untuk kedua TWS ini gitu. Bisa menjadi plus, bisa menjadi minus. Tapi, untuk bagian ini, gue ngerasa sih si Mode 2 itu better ya, secara feature. Oke, sekarang gue mau bandingin terkait si konektivitas Bluetooth-nya dan kodec-nya. Untuk kodec-nya sih sama. Keduanya ini, ya settingannya APTX dan si SBC. Tapi, kalau misalnya si Minor 3 ini, Bluetooth-nya lebih mumpuni dengan Bluetooth 5.2. Sedangkan kalau misalnya si Mode 2, itu masih menggunakan 5.1. Tapi, apakah mempengaruhi speed untuk konek-nya, itu berdasarkan pengalaman gue sih, si Mode 2 itu nggak kalah dengan si Minor 3 ya. Jadi, sama-sama cepat. Mau lu konek-in ke smartphone, mau ke laptop, itu sama-sama cepat. Tapi, keduanya punya minus yang sama, yaitu dia nggak bisa langsung konek ke beberapa device gitu. Nah, tapi untuk hal ini sih, mungkin boleh dibilang si Minor 3 ini lebih menang, karena si 5.2 itu menurut research gue, Bluetooth itu akan lebih memberikan efisiensi baterai gitu. Jadi, untuk ronde ini, gue berikan ke Minor 3. Nah, sekarang ngomongin battery life-nya. Untuk on paper-nya, gue tampilin aja, untuk masa charging-nya, untuk masa nyalanya. Tapi, intinya sih, kalau di box-nya tuh keduanya sama, itu total playtime 25 hours gitu. Tapi, lo bisa ngeliat ada perbedaan sedikit on paper-nya. Nah, lo bisa baca dulu nih, mungkin lo mau screenshot, boleh? Oke, nah, gue langsung share experience gue-nya aja ya. Kalau misalnya si Minor 3 ini, kebetulan dia punya fitur fast charging. Durasinya gue langsung tampilin juga nih, di on paper. Sedangkan kalau si Moto ini, nggak ada fitur fast charging. Tapi, apakah durasinya itu jomplang jauh? Gue rasa sih, ini berdasarkan pengalaman gue, weekend, jalan-jalan, workout, pakai kedua TWS ini, nyobain sih, nggak terlalu beda jauh ya. Tapi, karena dia punya, dia tuh maksudnya si Minor 3 ini punya fast charging, untuk ronde ini gue berikan ke si Minor 3. Nah, sekarang ngomongin ketahanan pada air, atau nggak IP rating-nya. IP rating-nya si Moto ini lebih tinggi, yaitu dengan si alatnya sendiri itu, dia IPX5. Dan case-nya juga memiliki IP rating, yaitu IPX4. Jadi, kalah nih si Minor 3. Kenapa? Karena si, apa namanya, earbuds-nya sendiri itu, dia hanya IPX4. Dan kalau misalnya case-nya, itu tidak memiliki IPX rating, gitu. Oke, ini bagian utamanya nih. Mungkin tadi lo denger, gue banyak ngomongin, kayak si Minor 3, ronde ini menang si Minor 3, tapi kan, again, ya lo beli TWS kan, untuk kualitas suaranya ya. Mau baterainya seperti apa, mungkin itu nomor kesekian. Tetap penting, tapi yang paling penting kan, sound quality. Pertama-tama, untuk sound quality, menurut pendapat gue, si Moto itu, lebih bisa memberikan detail, yang lebih menarik, sehingga lo bisa, menikmati musik lebih lagi. Terutama kalau misalnya, gue pernah ngomong di video review-nya itu, untuk musik-musik yang banyak liriknya itu, lo bakal bisa menikmati lebih lagi. Karena seolah lo lagi kayak ada di suatu ruangan, yang sama dengan si penyanyi yang lebayanya, seperti itulah. Sedangkan kalau si Marshall itu, ya menurut pendapat gue, bagus, tapi ya biasa aja, sebuah TWS yang decent suaranya, menurut pendapat gue, kalau compare to si Moto ini, gitu. Sedangkan kalau untuk mikrofon, ya dua-duanya sama lah. Tapi kalau untuk sound, gue totally, kalau misalnya boleh dibilang, ronde ini punya kapasitas 90%, gue totally memberikannya, nilai sempurnanya, lebih ke arah si Moto, compare to si minor 3. Oke, langsung aja conclusion-nya, tapi sebelumnya gue langsung tampilin nih, on paper harganya, again disclaimer, harga itu bisa berubah, jadi kalau misalnya mau cek, langsung aja ke wea.id. Pertama-tama, gue akan menyarankan si Moto, kalau misalnya lo emang punya budget yang lebih, dan emang lebih mengapresiasi, pengen dengerin musik, lebih nikmat lagi lah. Karena menurut gue, sound quality-nya sih, agak berbeda ya, dengan si minor 3. Bukan berarti minor 3 sound quality-nya jelek, itu cukup oke, apalagi lo kalau cuman, ya dengerin musik, menikmati ya, ya biasa standar-standar aja lah, lo gak demand lebih, itu oke si minor 3. Karena juga lo bisa kan pakai, untuk kayak nge-zoom, atau WhatsApp video call, sangat-sangat oke, cukup oke. Tapi kalau misalnya lo lebih mencintai dunia musik, dan lo pengen berekspektasi lebih kualitas musiknya, gue rasa sih, kalau gue pribadi, lebih conong ke Moto. Nah, itu pertimbangan utamanya jelas sound quality-nya. Nah, tapi kedua, jangan lupa nih, shape-nya kan ini agak beda ya, antara si minor 3, minor 3 ini kan kayak airpods banget ya, ya emang bentuk airpods ini, sebentar, seperti ini. sedangkan kalau misalnya si Moto ini kan, lebih masuk ke kuping. Nah, mungkin lo bisa pertimbangkan juga, pada kegiatan apa, lo akan menggunakan si TWS ini, paling sering. Nah, kalau misalnya, lo paling sering, menggunakannya untuk lari, dua-duanya sebenarnya menurut pendapat gue, itu cukup nyaman dipakai lari, tapi akan lebih menempel, dan setidaknya gue lebih pede, si TWS ini terasa menempel, kalau menggunakan si Moto compare, si minor 3. Again, dua-duanya menempel dengan baik, tapi ini sekedar preference aja, kalau gue lari cepat, apalagi lagi kayak temporan, gue rasa gue akan lebih memilih si Moto ini. Oke, segitu aja, menurut pendapat gue, kalau misalnya lo punya pendapat lain, lo udah experience juga kedua produk ini, jangan ragu untuk join the conversation, di kolom komentar dari video ini, tapi kalau misalnya lo ada pertanyaan, seperti biasa, langsung aja tanya, DM di Instagram kita, di atwerenisiaofficial, dan kalau misalnya support, pengen support lebih dari like, share, dan komen, lo juga bisa membeli produk-produk yang gue review, yang link-link produknya itu ada di description box, dari setiap video yang ada di YouTube channel ini. Thank you and until next time. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax